Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yuk ngaji insya Allah dirahmati Allah 3F Food, Fun, Vision Yang merusak wanita pada saat ini Dan wanita sengaja ditarget untuk dirusak Karena tatkala mereka merusak wanita Maka mereka merusak sendi-sendi kaum muslimin Karena wanita mendominasi secara jumlah Dan mendominasi secara sifat Maka jumlah mereka lebih banyak Dan jumlah mereka lebih banyak Dan juga sifat mereka yang emosional Senantiasa mewarnai seluruh hal Di media sosial ataupun di media-media yang lain Food, Makanan Makanan senantiasa Dijajali kita dengan hal-hal yang tidak halal Kita mendapatkan banyak hal Kita mendapatkan banyak kasus Dimana makanan-makanan yang sudah berlabel halal pun Ternyata tidak bisa dipastikan Sepenuhnya halal Ini menjadi satu masalah, mengapa? Karena kita adalah apa yang kita makan Rasulullah berpesan kepada kita, hati-hati dengan makanan Bahwa makanan yang masuk ke dalam tubuh kita Dari sesuatu yang tidak halal Maka akan tumbuh daging-daging yang hanya pantas untuk masuk pada neraka Maka sifat kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan Maka apa yang kita makan bila itu berbahaya Bila itu tidak halal Maka mempengaruhi ketaatan kita pada Allah SWT Dan yang paling bertanggung jawab disitu adalah wanita Yang kedua, yang juga sangat penting sekali Fun, kesenangan, hiburan Dan ini dilambangkan biasanya dengan kesenangan ini Hiburan dengan pacaran Banyak orang-orang tidak menyadari Bahwa pacaran ini adalah bagian daripada perusahaan secara global Lah kenapa bisa begitu? Karena ini menghancurkan masa depan seorang wanita Maksiat tidak pernah ringan Kalau saat ini kita menganggap bahwa maksiat kecil Lalu kita remehkan Maka kita salah Apalagi maksiat besar mendekati zina dosa besar Seperti pacaran Ini adalah sesuatu yang sangat serius Maka orang-orang menganggap itu penting Mereka menganggap bahwa ketika mengajak Anak-anak kaum muslimin Mengajak wanita-wanita muslimah Untuk melakukan sebuah maksiat Mereka menganggapnya dengan sangat serius sekali Mereka menggarapnya dengan sangat serius sekali Kita lihat bagaimana film-film memperkenalkan budaya pacaran Bagaimana film-film memperkenalkan indahnya Enaknya, nikmatnya Ketika kita berasik masuk Laki-laki dan wanita belum menikah Lalu mereka menjalin hubungan yang tidak halal Ini yang kemudian dipublikasikan Dipromosikan secara gencar Begitupun juga dengan fashion Maka ketika mereka berbicara tentang fashion Mereka tidak hanya berbicara pakaian luar saja Karena mereka tahu persis Cara berpikir seseorang Menentukan bagaimana cara dia berpakaian Sebaliknya, cara berpakaian seseorang Akan menyetir bagaimana cara dia berpikir Mereka masuk melalui fashion Mereka masuk melalui fun Mereka masuk melalui food Tanpa kita sadari mereka mulai merusak Anak-anak muslim Generasi-generasi muda Khususnya muslimah Dengan kerusakan yang sangat luar biasa Dan karena itulah Kita harus mengetahui Bagaimana caranya Untuk kita menghalangi Food, fun, fashion Bagian daripada Gozul Fikar itu Untuk masuk ke dalam diri kita Untuk merusak anak-anak kita Kuncinya cuma satu Mengkaji Islam Karena kalau kita tidak mengkaji Islam Apapun bisa masuk kepada kita Namun ketika kita sudah mengkaji Islam Islam ketika masuk dalam tubuh kita Dia berfungsi sebagai imunitas Kita mampu membedakan Yang mana yang boleh kita ambil Yang mana yang tidak boleh kita ambil Yang mana yang masih bisa kita sesuaikan Yang mana harus ditolak mentah-mentah Karena itulah Yuk ngaji Saya Fahliq Siaw Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax